Intro Menyambut laga piala PWI Kalsel Adaro 2018 pada tanggal 23 Desember mendatang yang akan diselenggarakan di Surya Putsal Banjar Masin. Klub Putsal dari Kabupaten Banjar mendapat restu dan dukungan langsung oleh pemerintah Kabupaten Banjar dan perusahaan daerah Baramarta, Kabupaten Banjar. Ditandai dengan penyerahan perlengkapan Putsal secara simbolis usai upacara peringatan Hari Bela Negara oleh Bupati Banjar Kiai Haji Holidur Rahman kepada salah satu senior jurnalis Banjar Adi Permana di kantor pemerintah Kabupaten Banjar Senin pagi. Penyerahan ini menurut pria yang akrab di Sapa Adi ini sangatlah luar biasa dan tentu saja hal ini juga mendapat respon yang sangat diapresiasi oleh kawan-kawan insan pers Kabupaten Banjar lainnya. Kami dari tim Putsal Jurnalis Banjar sangat berterima kasih atas sokongan dan dukungan dari PD Baramarta dan juga Pemkep Banjar yang membantu perlengkapan kita untuk menghadapi event Piala PW Kalsel Adaro yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi di Surya Putsal Banjar Masin. Kita target masuk semifinal ya, kita usahakan masuk semifinal. Kalau tahun kemarin kita dapat Piala Fair Play, mudah-mudahan tahun ini kita bisa lolos ke semifinal. Kegiatan olahraga yang dilakukan oleh para wartawan. Mudah-mudahan wartawan ini tidak hanya meliput berita saja, tapi juga ada relaks-nya, ada slownya, dengan berolahraga. Kemudahan kan mensalahin kebereskan di dalam tubuh yang sehat, berapa jiwa yang berat. Nah, dengan harapan seperti itu. Harapan saya dengan adanya ini, kalau kita mengerakkan para pemuda berolahraga dan mengorak-orakkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini, jadi masyarakat pun terperangkan. Dari Kabupaten Banjar, Ramadhani MTD, Redaksi Delapan.com melaporkan. Terima kasih.